disini ada 30 hektare lebih disini hanya memang untuk mendapatkan satu kawasan itu 12 hektare di sini agak susah jadi ini daerahnya sport-spot ini itu ada di situ yang lain sesuai kemilikan kemudian memang topografi nya begitu jadi disini titiknya termasuk di satu tangkanya tadi jadi inilah samparan orang tetapi kami sebutnya ini karena kualitas ini ini kita sudah punya sudah kita terdaftar di perlindungan varitas kita punya nama bukan korang tapi kita punya nama lokalnya adalah dg komodo dg komodo dg komodo varitas ini varitas lokal varitas lokal dari varitas lokal ini ini hasil penelusuran antara BPTP dengan Dinas Pertanian Kabupaten Menggarai Barat dan kita sudah punya legalitas sekarang kita sudah terdaftar di Kementerian Pertanian didirian perlindungan varitas jadi orang datang belindek jadi Kabupaten Menggarai Barat ini enggak ada masalah karena masalah karena kita punya legalitas jadi namanya adalah dg komodo ya itu yang sudah terdasar di Kementerian pertanyaan sekarang jadi mungkin eh gitu tapi lebih lanjutnya saya seringkan Pak 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 ini pelaku usaha dan ketua kelompok 30 hektare ya Pak terima kasih kepada Kepala Kitas Kabupaten Menggarai Barat ini adalah dirjen dari Kementerian Kementerian Pertanian 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 telah hadir di tempat di desa kami lebih khususnya kecamatan ini desa Golondol saya rasa bangga dan berterima kasih Bapak jauh-jauh bisa hadir di tempat saya ini demi cintanya pada masyarakat khususnya peta para petani dan juga eh masyarakat Manggarai Barat ini saya sebagai pribadi mengatas namai seluruh eh petani porang yang ada di Kabupaten Manggarai Barat lebih khususnya di Kecamatan Wiling juga di desa Golondol saya sangat berterima kasih Pak dengan kariran Bapak disini dan perlu saya gambarkan bahwa disini orang itu kita sudah budidaya sejak tahun 2018 Pak 18 sebenarnya panen perdana orang yang kita budidaya tahun 2015-2019 itu di tahun 2021 eh tapi namun karena kendala eh berusaha yang Covid ini sehingga harga anjok sehingga tahun ini kita bisa targetkan porang dari Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa ekspor ke Jawa atau di industri yang ada di Surabaya kita bisa targetkan puluhan ribu Pak untuk sekolah 8 ton orang bahasa untuk sekolah Kabupaten Manggarai Barat sedangkan untuk kecamatan saya kecamatan Wiling karena inilah kecamatan saya kemarin itu melakukan kecamatan contoh untuk ke Manggarai Barat pengembangan saya bisa pengembangan orang saya bisa prediksikan untuk kecamatan Wiling bisa mencapai 6.000 ton tahun ya per tahun 6.000 ton untuk kecamatan Wiling itu ah istimas istimasnya dan itu rendah 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 kita ambil yang terburuknya untuk melilih ambil terburuknya bukan menggara barat untuk kecamatan kecamatan ini sedangkan untuk sekolah Kabupatennya kita ambil terburuknya itu 20 ribuan ton demikian Mbak Dirjen semaka saya selaku pelaku usaha di sini juga mewakili seluruh petani di Kabupaten Manggarai Barat lebih khususnya di Desa Gondol saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak mudah-mudahan dengan kekunjungan Bapak disini dapat membawa terang bagi petani porang yang ada disini karena dengan situasi COVID ini kemarin petani saya mungkin agak lesuh untuk memudahkan porang tapi dengan hadirnya Bapak disini mungkin ini bisa kemotivasi untuk memberi semangat pada petani saya disini juga mudah-mudahan dengan pulangnya Bapak dari sini kami titip pesan tolong perhatikan sektor pertanian kami disini Pak bersama kami menjembatin Kepala Dinas pertanian kami Manggarai Barat bersama pemerintah daerah juga kami titip pesan sama Bapak tolong perhatikan kami disini Nah inilah Bapak kita sudah melihat bahwa potensi alam kami disini juga eh secara transportasi sangat minim Pak terima kasih baik terima kasih Pak Habib eh coba istimewa produksi untuk 2022 baik terima kasih terkait dengan orang di Kabupaten Manggarai Barat ini dia menyebar di sebelas kecamatan jadi menyebar di sebelas kecamatan dengan eh penyebarannya itu yang paling tinggi itu kecamatan Sanungguang kecamatan Sanungguang itu yang paling banyak diikuti dengan kecamatan mana pacar dengan pacar lalu diikuti dengan beliling kita punya itu itu penyebarannya penyebaran yang terbesar diikuti dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang juga tidak kala potensinya cukup besar hanya memang kecamatan-kecamatan lain ini eh ketika di kecamatan beliling Sanungguang ini menjadi eh begitu booming terkait dengan perapora ini kecamatan lain terpaksa harus itu berlomba-lomba sudah untuk membeli benih dari kecamatan beliling Sanungguang ini untuk merekembangkan di kecamatan setiap kecamatan di Manggarai Barat kita bisa estimasikan bahwa eh tahun 2021 ini walaupun di pasir kufit kita masih bisa panen 13.000 sekian itu dari sisi rilis data kami 300.000 sekian ton itu dengan luas 405 hektare nah untuk Manggarai Barat sendiri kita punya luas ini 2940 hektare nah sekarang kita kurang yang dipanen 2021 hanya 400 400 sekian hektare maka sudah jelas sekitar 2.400 lebih itu berlomba-lomba nah coba kita kali 2400 lebih itu kita kali rata-rata 30 saja minim ini kalau sebenarnya potensi produksi porang itu 80 ton 80 ton satu hektare tapi kita estimasi yang yang terendah saja coba 30 30 hektare itu dikali 2400 maka pasti jumlahnya cukup besar yang disampaikan oleh Pak pelaku tadi Pak Sipri tadi itu benar beliau hanya apa namanya berdasarkan data yang dia sudah ambil tapi kita dari sisi dinas teknis telah meng-cover semua data terkait dengan potensi-potensi masing-masing kecamanan kita sudah punya data sehingga kami optimis Pak kami optimis bahwa porang ini porang di Manggarai Barat dan DG Komodo ini potensinya besar hanya sekarang kembali ke pasar itu saja dan petani kami ini Pak di NTT dan Manggarai Barat khususnya dimana yang booming dia punya usahanya itu akan rame-rame kemiri ini bisa dipotong Pak kemiri ini bisa dipotong yang penting punya jaminan jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sipri tadi harapan petani termasuk kami semua warga masyarakat ya kalau bisalah ini industri porang itu pengolahannya di Manggarai Barat jadi bawah dari Manggarai dari Manggarai Timur nanti polanya di sini dekat Manggarai Barat ini kan pintu masuk ke barat jadi itu harapan kami dari kalau bisa industrinya hilirnya itu di di apa di Manggarai Barat jadi mungkin itu gambaran kami sekedar untuk Bapak-bapak punya pengapa bunyi pengetahuan nanti atau punya referensi untuk Bapak Dirjen sehingga artinya tadi Bapak bilang disitu setiap hari harus ekspor sekian Pak saya juga jadinya ini tadi tetapi saya masih optimis bahwa ketersediaan porang kita produksi kita cukup cukup tinggi mungkin itu sejak dari saya terima kasih baiklah terima kasih poin penting yang telah digambarkan ini adalah yang pertama Manggarai Barat secara potensial memang menjamin dan meyakini bahwa ini adalah gudangnya DG komodo ada di Kepertin Manggarai Barat ini yang kedua dari prospek aspek bodidaya yang diterapkan saat ini adalah memang masih konvensional artinya apa yang ditanam saat ini dan yang dihasilkan saat ini itu masih alamiah masih alamiah jadi DG komodo yang ada di Kepertin Manggarai Barat ini tidak tersentuh dengan bahan kimia sekalipun tidak tidak tersentuh itu dijamin tidak tersentuh oleh karena itu maka yang disampaikan tadi oleh baik sebagai pelaku maupun oleh kepala bidangnya mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ini yang hadirnya ada dua kementerian perekonomian dan perindustrian soal hidirisasi jadi Labuan Bajo merupakan pintu keluar dan pintu masuk mungkin salah satu tempat yang paling strategis untuk ditempatkan soal industri untuk pengolahan DG komodo ini setidaknya di Labuan Bajo atau Manggarai Barat ini terdapat satu atau dua unit soal pabrik pengolahan sehingga rantai pasar antara Manggarai Barat dengan Surabaya Kediri Malang dan Madiun itu kita perpendek sehingga tidak lagi eh apa namanya bahan mentahnya yang harus kita pasarkan ke luar daerah Menggarai Barat tetapi mungkin produk hasil olahan seperti yang digambarkan oleh Pak Dirjen tadi itu yang kita pasarkan ke luar daerah Menggarai Barat mungkin itu mimpi besar kami di Menggarai Barat tentu alas nama pemerintah daerah ini yang sangat kami harapkan tolong bapak harapan kami ini didiskusikan di tingkat Bapak Kementerian saya pikir itu Bapak dan Ibu terima kasih atas kunjungannya di kebun desa Gorondual Kabupaten Kecamatan Belini Kabupaten Manggarai Barat atau nama daerah pemerintah tentu saya menyampaikan lagi terima kasih banyak atas kunjungan hari ini satu yang kebetulan sedang menuju ke sini Pak lagi perjalanan ya terkait dengan hidrisasi ya tadi disampaikan juga oleh Bapak Dirjen di Hotel Neurora bahwa Kementerian Perindustrian saat ini sedang mendukung ini Pak sedang mengembangkan untuk hidrisasi industri poran nah harapannya untuk di daerah NKT ini nanti akan dikembangkan semacam industri untuk penepungan Pak jadi nanti yang dijual ke Jawa bukan dalam bentuk basah atau chip tapi nanti dalam bentuk tepung Pak nanti tepung itu nanti akan dibawa ke Jawa kemudian jualah lagi untuk industri-industri yang ada di Jawa seperti Ambiko kemudian Nasiap 5 puncak harapannya seperti itu Pak dari Bapak Dirjen untuk pengembangan industri pengelolaan orang yang ada di NKT dari mencoba namun yang pada intinya bisa kami sampaikan bahwasanya juga sudah disampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan dunia kami dari Kementerian Persekonomi sangat mendukung dalam upaya peningkatan pemanfaatan budaya orang ini dan tentunya sama yang sepertinya sampaikan juga dengan Pak Hendi dari Kementerian Perindustrian tentu mendukung sekali upaya telah dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terima kasih terima kasih sekali lagi tentu harapannya kunjungan kali ini bukan hanya sebatas ini kemudian yang kita harapkan bukan soal kunjungannya tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini persoalannya apa hilirisasi daripada komoditi indegi komodo ini pasarnya yang kejelasan petanini kita sekarang kejelasan pasar kepastian pasar karena soal animo masyarakat menggabarkan tentang budidaya porang DG komodil luar biasa jadi Bapak Ibu bisa lihat sepanjang jalan tadi simpel kecil ya artinya dia mau menggambarkan bahwa menggabarkan ini lokasinya yang ada di NTT ini saya pikir itu terima kasih banyak atas kebersamaan kita atas kunjungan Bapak Ibu sekalian terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GPR News untuk edisi hari ini saya berharap anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GPR News Salam terima kasih